Petugas memubarkan hajatan di tengah PPKN Tim tindak COVID-19 yang terdiri dari polisi dan sapel PP ini berpatroli keliling kota Solo minggu siang. Dari laporan warga, petugas mendapat kabar adanya hajatan pernikahan yang menimbulkan kerumunan. Petugas pun meluncur ke wilayah Gandean untuk memastikan kabar tersebut dan benar di lokasi tengah dikelar hajatan pernikahan salah satu warga. Petugas segera datang dan meminta tuan rumah untuk menyudahi acara. Kursi-kursi segera dirapikan dan tamu yang ada diminta untuk segera pulang. Tak hanya di lokasi tersebut, petugas juga menyasar sebuah kegiatan hajatan di kawasan Banjarsari. Petugas mendapati adanya hajatan warga. Pembubaran ini dilakukan karena sesuai aturan wali kota bahwa penyelenggarakan hajatan di tengah PPKN adalah hal terlarang. Sementara warga beralasan penyelenggaraan hajatan sudah sesuai protokol kesehatan, tamu dibatasi, dan wajib mengenakan masker. Mereka pun tak lama di lokasi karena tidak ada sajian seperti pesta pada umumnya. Apapun alasannya, hajatan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKN adalah hal terlarang dan petugas akan bertindak tegas. Bahkan polisi sudah memiliki penyidik kerumunan untuk memproses hukum warga yang nekat menimbulkan kerumunan. Terima kasih telah menonton!